Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat pagi Teman-teman Sahabat dan orang-orang baik Yang selalu mendukung Kegiatan Di channel Youtube Berlumah Belajar Baik Teman-teman semuanya Insya Allah mohon doanya besok Kami akan menyerahkan Sebuah Satu unit sepeda motor trail Ya Yang akan kami berikan kepada Seorang guru yang bernama Andi Besok kita serahkan Saya mendapat informasi Bahwasannya ada seorang guru Yang sangat luar biasa 17 tahun Mengajar di daerah pelosok Pedalaman hutan di Jumbang, Jawa Timur Banyak guru-guru Yang mengajar mungkin di daerah-daerah pelosok Namun yang ini Saya anggap menarik kenapa Masalahnya Pak Andi setiap hari Berangkat mengajar Tidak pernah memakai baju dinas sebagai guru Kenapa kok begitu? Yang pertama Karena jaraknya jauh 11 km Ditempuh dengan jarak Naik sepeda motor Satu jam setengah Harus melewati Tiga sungai Yang mana Apabila musim penghujan Insya Allah Sebagian tubuhnya Pak Andi Di atas lutut Bahkan separuh Itu harus Basah Harus melewati Sungai itu Belum lagi Dia harus menggendong Sebagian murid-muridnya Untuk menyebrani sungai itu Ya Jadi Ini salah satu Salah satu Akses jalan Yang selalu Dilalui Pak Andi Karena apa? Karena kalau Pak Andi Memutar Antara jarak lamuan Kejumpang Malah lebih jauh lagi Sehingga jalan pintas ini Ditemu Pak Andi Setiap harinya Ya Dan untuk menutupi Kebutuhan Pembelian bensin Yang insya Allah Mohon maaf Kalau yang kami Sampaikan salah Satu bulannya Pak Andi harus mengeluarkan Uang kurang lebih Satu juta lebih Sedangkan gajinya Sebagai guru Cuma Tiga ratus ribu Dan insya Allah Ada tambahan lagi Dua ratus Sekali lagi Saya mohon maaf Apabila Informasi ini salah Besok Saya akan tanyakan Secara detail Ya Dan ini Sudah dilampui Pak Andi seorang guru Dalam waktu 17 tahun Saya Sebagai polisi Dan banyak juga Kita-kita semuanya Sudah jadi orang-orang Yang cusat Tidak akan pernah Dan wajib Terus mengingat Jasa para pahlawan Tanpa jasa Yaitu seorang guru Ya Jadi kemarin Memang sempat Saya bersama teman-teman Berunding Gimana caranya Kita memberikan Apresiasi itu Kepada seorang Pak Andi yang guru Sempat sudah kita Belikan sepeda motor Biasa Namun karena Tujuan kegiatan kita Membelikan sepeda motor Ini Satu Dihususkan Untuk Pak Andi Dalam rangka Mengajar Sehingga Kami carikan Sepeda motor Trail Ya Sekali lagi Kami carikan Sepeda motor Trail Dihususkan Untuk Pak Andi Mudah-mudahan Berkabaroka Besok Besok videonya Sekarang Sekarang Saya cuma memberikan informasi Bahwasannya Mohon doanya Kepada para subscriber Semuanya Insya Allah Besok kita akan Menyerahkan Sebuah Sepeda motor Motor Trail Untuk seorang guru Honored Yang selama 17 tahun Mengabdi Untuk Kejayaan Bangsa Dan negara Indonesia Mohon doanya Mudah-mudahan Besok kegiatan kami Berkah Barokah Berjalanan Terima kasih Mohon maaf Apabila kami Masih ada Kesalahan Kesalahan Mohon Selalu komen Bagikan Dan Tekan tombol Subbednya Mudah-mudahan Berkabaroka Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Besok Insya Allah Kita serahkan Satu Unit Sepeda Bersama BKB Dan KTNK Kepada Seorang Guru Yang mana Guru Tersebut Mengajar Di Perbatasan Pelosok Jumbang Namanya Pak Andi Warga Lamongan Selama 17 tahun Dia harus Mengajar Di Daerah Pedalaman Pelosok Jumbang Insya Allah Sudah Sepuluh Lebih Sepeda Motor Pak Andi Rusak Karena Medannya Yang terlalu Berat Sehingga Dengan Hadiah Sepeda Motor Ini Memang Sengaja Kita Belikan Motor Kri Namun Lengkap Administrasinya Digunakan Untuk Pak Andi Tetap Semangat Belajar Tetap Semangat Mengajar Anak-anaknya Mudah-mudahan Pak Andi Tetap Sehat Tetap Semangat Untuk Memberikan Sumbangsinya Untuk negara Bangsa Indonesia Mudah-mudahan Besok Besok Acaranya Lancar Mohon Doanya Sekian Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Terima Terima kasih telah menonton 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 Terima kasih telah menonton